Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah sekarang soal ini akan berubah menjadi begini 6 dibagi 6 kali 3 ditambah 1 Nah soalnya yang ini Semua ya Itu akan menjadi Soal baru, bentuk baru Menjadi seperti begini Nah sesudah itu kita hanya tinggal Mengerjakan 6 dibagi 6 kali 3 Ditambah 1 Nah bagi dengan kali itu sama kuat Tetapi oleh karena bagi yang di depan Maka kita kerjakan yang ini dulu Ya 6 dibagi 6 adalah 1 Kemudian ini kali Kemudian 3 ditambah 1 Nah sekarang kita tinggal seperti itu Nah sekarang kita tinggal menghitung 1 kali 3 ditambah 1 Jadi 1 kali 3 itu adalah 3 Ini ya Ini Adalah 3 Kemudian ditambah 1 Nah 3 ditambah 1 ya 3 ditambah 1 itu sama dengan 4 Ya Begitu Nah sekarang Dari 4 alternatif jawab yang disiapkan A 2 B 3 C 4 D 5 Oleh karena kita dapatkan bahwa Hasil pekerjaan kita adalah 3 ditambah 1 Y itu 4 Maka yang benar adalah yang C Yang C Begitu Jadi kita ulang Ini soal ini kita baca 3 fakultet Dibagi 6 Kali 3 Ditambah 1 Nah 3 fakultet sendiri Kita ulang ya Artinya adalah 1 kali 2 kali 3 Atau 3 kali 2 kali 1 Begitu juga boleh ya Bisa juga begitu Nah sekarang Kita sudah menghitung 3 fakultet adalah 1 kali 2 kali 3 Dimana 1 kali 2 kali 3 itu sama dengan 6 Kita sudah dapatkan 6 dulu Kemudian Ini Yang 3 fakultet ini Yang 3 fakultet ini Kita ganti dengan 6 Ya yang ini ya 3 fakultet kali 6 Kemudian sekarang kita tulis menjadi semuanya itu menjadi 6 Itu hasil dari 3 fakultet Atau 3 fakultet Kemudian dibagi 6 Ini Kemudian kali 3 Yang ini Kemudian ditambah 1 Ditambah 1 Nah itu Sehingga didapatkan 6 Dibagi 6 itu 1 Kemudian 3 1 Turun lagi Kemudian Kita kalikan 1 Kali 3 Itu 3 Kemudian Ditambah 1 Dan 3 Ditambah 1 Itu sama dengan 4 Ya Dari Alternatif jawab yang disiapkan Yaitu A2 B3 C4 D5 Ternyata Yang benar adalah yang D Oleh karena kita dapatkan 4 Begitu Terima kasih atas perhatiannya Semoga ini bermanfaat Karena semua Anda Hebat Terima kasih atas perhatiannya